Intro Anggota DPRD Lampung Tengah Muhammad Saleh Mukadam rupanya membawa tiga senjata api yaitu pistol FN dan senapan laras panjang SS1 saat kejadian tragis yang menewaskan tapu acara pernikahan Sabtu 6 Juli 2024 senjata jenis FN yang digunakan saleh untuk ditembakkan sebagai bagian dari tradisi menerima tamu justru mengenai kening sebelah kanan salam salam yang tengah duduk santai menikmati pesta tewas di tempat Kabit Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadila Astutik menjelaskan kejadian tersebut berawal dari kegiatan rangkaian adat dalam resepsi pernikahan untuk menyembut keluarga besan di Dusun 1 Mataram Ilir, Kecamatan Seputi Surabaya Lampung Tengah pada Sabtu 6 Juni kemarin Umi melanjutkan dalam kegiatan itu pelaku hadir sebagai warga yang ditokohkan untuk melepaskan tembakan sebagai penyembutan keluarga besan tersebut Sementara itu Komandan Koramila 411 Seputi Surabaya Lampung Tengah Kapten Infantri Gunawan membenarkan kejadian tersebut Gunawan juga membenarkan bahwa Saleh Mukadam membawa tiga senjata api ke acara tersebut yaitu pistol FN dan senapan laras panjang SS1 Saat ini barang bukti tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian Selain itu, tim Inavis juga telah diterjunkan ke TKP untuk melakukan pemeriksaan Yang saya hormati rekan-rekan media Pada kesempatan pagi hari ini Saya Kapolres Lampung Tengah didampingi oleh Kasudit Cetapas dari Polda Lampung Kemudian Kasat Press Green dan Kasih Umat Akan merilis Kasus penembakan Yang menyebabkan orang meninggal Di TKP Mataramilir Seputi Surabaya Kejadian ini Terjadi pada hari Sabtu Tanggal 6 Juli 6 Juli 2024 Sekira pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Tepatnya di Dusun 1 Kampung Mataramilir Kamatan Seputi Surabaya Dengan korban Salam Bin Karim 35 tahun agama Islam Dengan alamat Dusun 1 Kampung Mataramilir Kamatan Seputi Surabaya Lampung Tengah Dengan Tersangka Saudara MSK Maksudnya MSN Bin Darwis 42 tahun Suku Lampung Islam Pekerjaan Anggota DPRD Kampung Mataramilir Ada pun kronologis kejadian Pada hari Sabtu Sekira pukul 10 Dalam kegiatan Pesta Adat Lampung Korban Saudara Salam Sedang duduk di Gorong-Gorong Pada saat kegiatan acara penyambutan Pihak desa Tiba-tiba MSN Sebagai warga yang ditokohkan Membunyikan senjata api laras panjang Dan senjata api jenis pistol Kemudian pada saat membunyikan senjata api Jenis pistol Tiba-tiba Mengenai korban Yang sedang duduk di Gorong-Gorong Dan jatuh tersungkur ke depan Selanjutnya MSN bersama suban pribadinya Membawa ke puskesmas Seputih Surabaya Setibanya di puskesmas Seputih Surabaya Dinyatakan kritis oleh pihak medis Selanjutnya Dirujuk ke rumah sakit terdekat Namun dalam perjalanan Memastikan terlebih dahulu Keadaan korban Di klinik medikal Artarumbia Namun Korban Dinyatakan meninggal dunia Selanjutnya Korban dibawa pulang Ke rumah buka Hucun 1 Kampung Mataramilir Kecamatan Seputih Surabaya Selanjutnya Korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara Untuk dilakukan Kutupsi Yang diikuti oleh Keluarga Dan didampingi oleh Petugas kita Polda Lampung Membackup kami Dari Pores Lampung Tengah Dalam hal ini Dirkelimpung Melakukan Penangkapan Pengamanan Terhadap saudara MSK Kemudian Memeriksa saksi Yang Disebutkan Di TKP Di antaranya Saudara R Dan saudara SP Kemudian Tim gabungan Juga menggeledah Tiga lokasi Yaitu Yang pertama Di rumah Tersangka Yang berlanggan Di Tusun 1 Kampung Mataramilir Kemudian Juga melakukan Pengeledahan Di rumah Tersangka yang kedua Yang beralamatkan Di Jalan Cempaka Nomor 16 Margo Rejo Metro Selatan Kemudian Yang terakhir Pengeledahan Di rumah Saudara Sarwani Yang beralamatkan Di Kelurahan Bumi Nabung Timur Jamatan Bumi Nabung Ada pun Barang bukti Yang berhasil Kita amankan Dari Pengeledahan Tiga TKP Tersebut Di antaranya Satu pucuk senpi Jenis zoraki Satu buah Magazin Empat buah Selongsong Amunisi Satu pucuk senpi Laras panjang FNC Belgia Satu buah Magazin Satu buah Tas senjata Warna hijau Satu pucuk senpi HS Ditambah Magazinnya Kemudian Satu pucuk senpi Revolver Cobra Dua buah Magazin 60 butir Amunisi Kaliber 5,56 Millimeter 34 butir Amunisi Kaliber 9 Millimeter Dua buah Box Senpi Satu Box Alat pembersih Senpi Satu Surat Keanggotaan Soting Club Empat butir Selongsong Amunisi Kaliber 5,56 Millimeter Tiga butir Selongsong Amunisi Kaliber 9 Millimeter Kemudian Satu buah VG Satu buah Celana Panjang Milik Saudara MSM Kemudian Perusahaan Sampaikan Disini Juga Bahwa Tadi malam Hasil Autopsi Berhadap Korban Didapatkan Informasi Sementara Bahwa Peluru Menembus Kepala Bagian Kiri Bawah Kelinga Kiri Menembus Bagian Dalam Kepala Hingga Keluar Di Pelipis Kanan Nanti Untuk Hasil Resminya Kita Gelar Perkara Untuk Menentukan Tahap Selanjutnya Dan Sudah Didapatkan Bahwa MSM Ditapkan Sebagai Tersangka Dengan Persangkaan Pasal 359 KUHP Pasal Satu Dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 Dengan Ancaman Hukuman 5 Tahun Dan 20 Tahun Demikian Karena Kejadian baru Kemarin Kita Mendalami Saksi-saksi Dan lain-lain Kita Sedang Mengejar Dari Mana Pelaku Mendapatkan Senjata Tersebut Ada Mengerucut Nama-nama Tapi Tidak Kami Sebutkan Karena Dalam Pengembangan Pencarian Dari Mana Pembelian Itu Dari Jaringan Senjata Yang Sedangkan Kembangan Senjata Ini Kalau Pengakuannya Hanya Digunakan Pada Saat Begawin Tapi Karena Ini Tanda Kutip Sekali Lagi Ilegal Dari Surat Menyurat Dan Lain-lain Tidak Kita Dapatkan Maka Patut Diduga Dan Lain-lain Untuk Sebagai Tindak Pidana Lain Makanya Sekali Lagi Kami Mendalami Pasal Yang Kami Kenakan Di Sini Di Antaranya Kepemilikan Senjata Api Legal Apanya Tergabung Keanggotaan Organisasi Menemak Tidak Ada Tidak Jadi Pesangkutan Memang Tidak Terdaftar Ataupun Tergabung Bahkan Kami Sudah Berkoordinasi Dengan Direktur Intelligent Terhadap Kepemilikan Senjata Api Yang Ada Di Labung Ini Bahwa Pesangkutan Tidak Terdaftar Memiliki Ataupun Anggota Lembah Olahraga Tidak Masuk Semua Senjata Milik MKS MSM Jadi Senjata Ini Di TKP Di bawah Semua Jadi Senjata Ini Kita Kembang Dari Pengelidikan Tiga Tempat Tadi Jadi Tiga Tempat Tadi Gabungan Tim Gabungan Mendapatkan Senjata Laras Panjang Senjata Laras Pendek Dan Amunisi Serta BBB Yang Terkait Dengan Permasalahan Ketika Seperti Ini Tanda Kutip Harus Mempunyai Senjata Tidak Tetapi Bisa Digantikan Dengan Petasan Dan Sebagainya Dan Di tempat Tempat Lain pun Di Labung Tengah Ini Sudah Friendly Jadi Tidak Lagi Menggunakan Senjata Kalau Bulu Mungkin Konon Ceritanya Seperti Itu Tapi Sekarang Sudah Digantikan Dengan Petasan Yang Mungkin Mempunyai Suara Yang Sama Apakah Ada Tersangka Tersangka Baru Betul Sekali Jadi Dari Perkara Ini Atau Dari Kasus Ini Nanti Kita Kembangkan Di Antaranya Kepemilikan Senjata Kemudian Asal Muasal Senjata Kemudian Juga Mungkin Hal-hal Yang Terkait Dengan Masalah Ini Akan Kita Kembangkan Tapi Keseluruhan Senjatanya Bukan Rakitan Kalau Kita Lihat Di Sebelah Kanan Jadi Bisa Dilihat Rata-Rata Ini Adalah Senjata Pabikan Bukan Senjata Rakitan Senjata Pabikan Kalau Dilihat Dari Senapan Yang Panjang Itu Sepertinya SS1 Apakah Mereka Mendapatkan Dari PT Pindah Atau Seperti Seperti Itu Saya Sampaikan Tadi Kalau Dari Keterangan Ini Masih Dari Oknum Tapi Yang Jelas Kita Lihat Fisiknya Senjatanya Dan Bentuknya Kita Perlu Pendalaman Dari Saksi Ahli Dan Jelas Register Dan Tidak Ada Tapi Lebih Detailnya Nanti Akan Kami Dalami Khusus Masalah Senjata Kepemilikan Dan Lain Ada Keterlibatan Anggota Sejauh Ini Dari Keterangan Saksi Dan Lain Lain Tidak Ada Keterangan Ataupun Tidak Ada Keterkaitan Dengan Anggota Baik TNI Mampu Polik Dan Kasi Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia